Mengakhiri Ramadan, mengawali perubahan Ramadan, bulan menahan diri dan bulan solidaritas sosial Dalam hitungan jam, bakal berlalu Di penghujung Ramadan ini ada baiknya kita mengevaluasi Apakah perilaku kita sebagai anak bangsa Sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung bulan penuh hikmah itu Kita memasuki awal Ramadan dalam hari yang berbeda Namun, perbedaan itu tidak memecah belah kita Meski sempat terjadi perdebatan Tak satu pun kelompok termasuk negara Yang memaksakan awal Ramadan harus seragam atau serempak Itu pertanda, kita berhasil menahan diri Menoleransi perbedaan dan tidak memaksakan kehendak Namun masih ada kelompok yang mengatasnamakan pemberantasan maksian Memaksakan kehendak dengan melakukan sweeping Itulah yang terjadi ketika masa front pembela Islam di Kendal, Jawa Tengah Melakukan aksi polisional tersebut Negara harus serius menyikapi aksi kelompok intoleran Agar tidak terulang di masa mendatang Ada lagi bentuk pemaksaan kehendak seperti yang dilakukan sejumlah ulama Terhadap penganut syiah Sampang, Madura Para ulama tersebut baru mengizinkan penganut syiah kembali ke kampung halaman di Sampang Bila mereka kembali ke ajaran Islam harus utama Akibatnya kaum syiah tidak bisa menikmati lebaran di tempat asal Dalam hal ini, negara harus menggunakan otoritasnya Untuk mengembalikan pengungsi syiah ke kampung halaman Bukankah konstitusi mewajibkan negara menjamin kebebasan warga negara Untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing Di penghujung ramadhan ini kita juga disentahkan oleh ledakan bom di Wihara Ekayana, Jakarta Pelaku jelas telah membajak satu agama Untuk membuat kerusakan bagi agama lain Disebut membajak agama Karena agama semestinya tidak mendatangkan kerusakan di buka bumi Agama semestinya menjadi rahmat bagi semesta alam Kita meminta aparat mengusut tuntas penghubungan Wihara Ekayana Kita juga berharap umat beragama tidak terprovokasi oleh peristiwa tersebut Pada sisi lain, kita sepertinya masih gagal mengerap konsumsi Meski ramadhan tahun ini, kita lalui dengan penuh keprihatinan Akibat naiknya harga kebutuhan pokok Kita saksikan konsumsi segala jenis kebutuhan Baik primer, sekunder, maupun tersiar, meningkat Itu artinya, kita belum mampu menahan diri dari perilaku konsumtif Namun kita mengapresiasi meningkatnya solidaritas sosial sesama anak bangsa Itu terlihat dari kian pedulinya orang mengeluarkan zakat Badan ambil zakat nasional Memperkirakan penghimpunan zakat nasional meningkat 26% daripada tahun lalu Kita juga mengapresiasi solidaritas sosial pengusaha, perusahaan, pemerintah, dan partai politik Yang telah berupaya meringankan beban rakyat Di tengah melonjaknya kebutuhan hidup Apakah melalui penjualan sembako murah atau mudik gratis Akhir kata Kita semestinya mengakhiri ramadhan Dengan menjadikannya sebagai awal melakukan perubahan Bangsa ini harus berubah menjadi bangsa toleran Bangsa yang tinggi solidaritas sosialnya Serta bangsa yang mampu menahan diri dari perilaku konsumtif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!